Intro Halo assalamualaikum teman teman Jumpa lagi dengan saya ilham bari selamat datang di channel Purnomontu series gimana kabar kalian Semoga selalu sehat dan baik baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum dong wa si sing chi season 5 episode 33 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Tata Gata berduel sengit dengan Raja Gila Raja Gila pun terus menekan Tata Gata Membuat Tata Gata pun kewalahan Raja Gila pun kini mengatakan kepada Tata Gata Kalau kekuatan Tata Gata yang merupakan dewa nomor 1 di surga Seharusnya jauh lebih daripada ini Tata Gata pun lalu balas berkata Kalau sekarang ini Ia tak mengejar untuk menjadi nomor 1 di surga Karena menurut Tata Gata Masih banyak hal penting di dunia ini Yang perlu untuk dilindungi Akan tetapi Untuk menghadapi Raja Gila saat ini Tata Gata Tak ada pilihan lain Selain melakukan yang terbaik Tata Gata yang tubuhnya melayang pun Kini mulai berkonsentrasi Dan Tubuh emas abadi Seketika kini muncul cahaya emas yang sangat terang Yang memancar ke seluruh kota Asura Dan dari cahaya itu kini muncul sosok Buddha kekar Emas Raksasa Yang siap melumat Raja Gila Buddha emas Raksasa pun kini segera memberikan pukulan kepada Raja Gila Pukulan Buddha emas pun Membuat Raja Gila terlempar dengan sangat keras Tapi jelas Raja Gila tak mudah kalah begitu saja Ia pun malah merasa Kalau ini sangatlah menarik Tapi Tata Gata pun kini dengan cepat bersiap memberikan pukulan lanjutan Dan Pukulan Buddha emas pun sangat keras Membuat Raja Gila pun terpendam ke tanah Jelas hal itu membuat para Asura pun jadi tercengang Termasuk Baiku dan Guisa Karena bahkan ukuran tubuh Buddha emas kekar itu Kini menjadi sejajar dengan Baiku yang sedang berdiri di atas gedung Tapi tak berselang lama Tiba-tiba saja kini muncul tebasan-tebasan yang banyak dari bawah Dan tebasan-tebasan itu membuat tubuh Buddha emas Tata Gata pun menjadi hancur berkeping-keping Dan siapa lagi Kalau bukan ulah dari Sang Raja Gila Akan tetapi Raja Gila yang telah bangkit pun kini langsung dikejutkan oleh sesuatu Karena setelah Buddha emas itu hancur Kini ia tak melihat Tata Gata lagi Guisa yang melihatnya pun jadi marah-marah Karena bisa-bisanya dewa itu bisa kabur begitu saja Nonahuji pun juga menjadi sangat cemas Karena ia juga melihat putranya juga menghilang bersama Tata Gata Scene beralih di mana saat ini Tata Gata menghadap kepada Kaisar Sitian Kaisar Sitian pun segera bertanya Apakah Tata Gata mendapatkan sesuatu dari Asura Tata Gata pun lalu mulai melaborkan Kalau selama ini ia menghabiskan waktunya di penjara Asura Hanya demi Suma Tata Gata pun lanjut bercerita Bahwa singkat cerita Tata Gata pun kabur dari Asura bersama Suma yang telah sekarat Dan setelah 2 jam Tata Gata terbang bersama dengan Suma Suma pun akhirnya meninggal dunia Dan Tata Gata kembali ke surga sendirian Jenderal Timur dan Barat pun mulai angkat bicara Di mana mereka terkejut dengan Asura Yang terkenal ganas dan tak pernah kompromi Akan tetapi malah menerima Tata Gata sebagai tamu Tata Gata pun menjelaskan Kalau memang bangsa Asura sangat suka berperang Akan tetapi ada beberapa dari mereka yang tak terlalu brutal Dan mereka hanya terikat oleh tradisi yang ketat Tata Gata pun lanjut menjelaskan Kalau dengan keberadaan Suma Maka akan ada harapan untuk mencapai perdamaian Antara surga dan Asura Tapi jelas perkataan Tata Gata itu langsung disanggah Oleh Jenderal Timur dan Barat Yang memang sangat dendam dengan para Asura Dan kini Kaisar Sitian pun mengatakan Bahkan walaupun mungkin jika surga saat ini melepaskan dendam kepada Asura Akan tetapi Asura Tak akan mungkin untuk mau menghentikan perang Tata Gata pun lanjut memberikan penjelasan lagi Kalau Raja Gila mengomandu banyak pejuang Asura Jika Kaisar bisa melakukan kesepakatan dengannya Maka tidak akan terlalu sulit untuk berdamai dengan Asura Tapi jelas Kaisar Sitian pun masih ragu Karena apa mungkin Raja Gila yang brutal itu maju bersepakat dengan surga Tata Gata pun bersikeras menjelaskan kembali Bahwa Raja Gila bukanlah orang yang tidak masuk akal Dan diantara empat raja hanya dialah yang paling sedikit memiliki prasangka buruk terhadap surga Tata Gata pun berharap Kaisar Sitian mau memberikan izin Tata Gata Untuk pergi ke Asura lagi Untuk menawarkan rekonsiliasi antara kedua belah pihak Mendengar hal itu Jenderal Barat pun langsung menentangnya Karena ini sama saja surga menunjukkan kelemahan kepada Asura Dan hal itu hanya akan membuat para Asura menjadi lebih sombong dan angkuh kepada surga Begitu juga dengan Jenderal Timur yang menganggap Bahwa Asura sangat memusuhi surga Sehingga ini agak terburu-buru Jika untuk mewujudkan perdamaian dengan mereka Tata Gata pun masih bersikeras Bahwa ini adalah pertimbangan yang sudah matang Karena hal yang paling urgen saat ini Adalah menghilangkan kebencian yang tak masuk akal Menurut Tata Gata Hal yang dibutuhkan surga saat ini adalah sekutu Bukan musuh Karena selain Asura Surga saat ini juga berperang melawan Dewa Bayangan Gelap Maka tetapi Jenderal Barat pun dengan keras menentang usulan dari Tata Gata Dan bahkan ia menuduh Tata Gata Telah berkolusi dengan Asura Melihat pertengkaran itu Kaisar Sitian pun segera menengahinya Dan lebih baik mendiskusikan masalah ini lain waktu Perang antara Asura dan surga Telah berlangsung selama ribuan tahun Akan sangat sulit untuk memadamkan kebencian itu Kaisar Sitian pun bersyukur Tata Gata telah kembali setelah sekian lama pergi Kaisar Sitian juga berharap Tata Gata terus menjadi pilar surga Yang bertugas sebagai pelindung surga Dan mengurangi beban Kaisar Sitian Kaisar Sitian pun segera menyuruh Tata Gata Agar segera beristirahat dulu setelah mengalami kesulitan selama ini Sin lalu beralih Tata Gata yang menemui Dewa Sasin di kebun bunga Tata Gata pun memuji keindahan bunga di situ Dimana itu pasti adalah Dewa Sasin Yang selalu dapat menemukan pelayan yang sangat berhatian Untuk mengurus semuanya dengan baik Dewa Sasin pun heran dengan Tata Gata yang peduli dengan hal itu Karena harusnya Tata Gata lebih baik memikirkan tentang situasinya saat ini Dewa Sasin menilai kalau Tata Gata adalah satu-satunya orang yang mengajak berbicara dengan Asura Tata Gata pun menyangkalnya karena masih ada Dewa Sasin yang selalu bisa bicara dengan siapa saja Dan setelah melakukan candaan Tata Gata pun menyampaikan maksudnya Kalau ia mempunyai permintaan yang agak sulit kepada Dewa Sasin Bahwa Tata Gata mengaku kalau sebenarnya Suma belum mati Dan ia ingin Dewa Sasin yang merawat Suma Jelas hal itu membuat Dewa Sasin sangat kesel dan kaget Bagaimana bisa ia merawat seorang Asura Apalagi di istana surga ini Tapi dengan entengnya Tata Gata mengatakan Kalau ia telah menempatkan Suma di kamar Dewa Sasin Yang saat ini Suma dirawat oleh Ziwei pembantu Dewa Sasin Dewa Sasin pun jadi bertambah kesel dan kaget Karena ini benar-benar suatu hal yang tabu Karena jika diketahui oleh Dewa yang lain Maka konsekuensinya akan sangat berat Tata Gata pun terus merayu Dewa Sasin Kalau Dewa Sasin adalah Dewa yang paling bisa diandalkan Sehingga pasti itu semua bisa diatasi oleh seorang Dewa Sasin Dewa Sasin tetap bersikeras Bahwa tidak ada tempat di surga bagi Asura Karena semua Dewa mempunyai pikiran yang sama dengan Jindral Barat Terlebih lagi Suma adalah putra dari Raja Gila Tata Gata pun terus memberikan penjelasan Bahwa Suma adalah kunci untuk menyelesaikan masalah surga dengan Asura Hingga akhirnya kini Mau tidak mau Dewa Sasin pun bersedia untuk membantu sahabatnya Tata Gata Sementara kini Suma pun masih tak sadarkan diri Karena luka yang sangat parah Akan tetapi Suma yang mempunyai vitalitas yang tinggi Dipastikan sebentar lagi akan segera bangun Dan yang dikhawatirkan Tata Gata adalah Sin lalu beralih di tempat Raja Gila Dimana Nonauji melaporkan Asura tak lagi menemukan cecak Tata Gata dan Suma Dan diperkirakan kalau Tata Gata dan Suma telah pergi ke surga Nonauji pun menduga Kalau Raja Gila memang sengaja membiarkan Tata Gata mengambil Suma Nonauji lalu memaksa Raja Gila agar ia mengatakan sesuatu tentang Suma Karena bagaimanapun juga Suma adalah putranya Raja Gila pun dengan entengnya menjawab Kalau Nonauji tak perlu khawatir Karena bahkan Tata Gata bersedia melindungi Suma dengan nyawanya Nonauji pun kini mulai menyalahkan Tata Gata Yang telah mendidik Suma seperti itu Karena jika Suma melepaskan amarahnya Pasti dia bisa dengan mudah menjadi pemenang di turnamen pemuda Asura Raja Gila pun lalu balas berkata Kalau memang Suma sudah mengalami banyak kemajuan Tapi dia gagal memang karena kurangnya kekuatannya Dan Nonauji tak bisa menyalahkan orang lain Perkataan itu membuat Nonauji pun jadi menganggap Apakah itu berarti Raja Gila setuju dengan didikan Tata Gata seperti itu Raja Gila pun lalu mulai bercerita Bahwa saat itu saat ia akan mengejar Kaisar Sitian Hanya Tata Gata sendirian yang bisa menghentikannya Raja Gila mengaku Di saat itulah ia baru pertama kalinya berpikir Kalau ia akan gagal Raja Gila pun mulai berdiri dan ia lanjut mengatakan Kalau dendam antara dia dan Tata Gata Dan juga masa lalu klan Asura dan para dewa Sudah saatnya untuk diakhiri sepenuhnya Jelas perkataan itu membuat Nonauji jadi terkejut Dan benar saja Raja Gila pun kini mengangkat kedua pedang iblisnya Dan ia pun segera menyuruh Nonauji untuk memberitahu ketiga Raja Asura lainnya Bahwa dia akan mengajak semua prajurit Asura Untuk bergabung dengannya untuk menaklukkan surga Scene lalu diperlihatkan di dalam pengadilan Asura Dimana saat ini semua Asura telah berkumpul Raja Gila pun lalu berjalan dan berdiri di atas panggung Dan di depan semua prajurit Asura Raja Gila pun mengangkat pedangnya Dan dengan keras Raja Gila pun berteriak kepada semuanya Kalau Asura akan kembali ke surga Untuk meratakan istana surgawi Seketika semua prajurit Asura pun bersorak-sorai Dengan gegab gembita Menyambut peperangan ini Scene beralih kembali kepada Suma yang kini mulai sadar Ia pun sangat kaget melihat ia ternyata belum mati Ia pun juga kaget ketika ia melihat Nona Ziwei disitu Nona Ziwei pun segera memperkenalkan diri Dan ia mencoba untuk menenangkan Suma dan mengatakan Kalau ini adalah istana surgawi Jelas hal itu sangat mengagetkan Suma Suma pun langsung panik dan berlari keluar Dan setelah membuka pintu Tiba-tiba saja Dewa Sasin sudah berdiri di hadapan Suma Suma pun jadi kaget dan sekuat tenaga segera melancarkan pukulannya Dewa Sasin pun segera menahannya Suma pun sangat kaget dengan kekuatan Dewa Sasin yang begitu kuat Dan ia pun tak bisa menembusnya Dewa Sasin pun lalu dengan tegas mengatakan Kalau ia tak mau berurusan dengan Asura Akan tetapi Tata Gata lah yang membawa Suma ke sini Dan mempercayakannya kepadanya Mendengar nama Tata Gata Suma pun segera menarik tangannya Dewa Sasin pun gini jadi tahu Kalau Suma memang Asura yang berbeda Suma pun gini bertanya di mana guru Tata Gata Dewa Sasin pun tak menjawabnya Dan ia hanya menyuruh Suma agar terus tinggal di dalam sini Untuk memulihkan diri Jangan sampai mengecewakan kerja keras Tata Gata Dan kini tiba-tiba saja Langit pun mulai menjadi gelap Angin pun mulai berembus lebih kencang Sambil menatap ke langit Dewa Sasin pun berkata Kalau apa yang terjadi Selalu tidak dapat dihindari Sin lalu beralih saat ini Para prajurit surga telah berkumpul di aula utama Salah satu prajurit pun berteriak Kalau Asura akan menyerang surga secara langsung Sedangkan para Dewa Tingkat Tinggi pun juga mulai berkumpul Di sisi Kaisar Sitian Kaisar Sitian pun kini memancarkan kekuatannya Dan ia pun dengan lantang mengatakan kepada semuanya Mari kita lawan Asura bersama-sama Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb